Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Ternyata masih banyak teman-teman kita di luar sana Yang masih mati mesin saat melepas kopleng Ada 3 alasan mengapa bisa mati mesin saat melepas kopleng Yang pertama adalah terlalu cepat melepas kopleng sehingga mati mesin Yang kedua, kurang bisa mengkombinasikan antara gas dan kopleng Dan yang ketiga, tidak bisa mengkombinasikan antara gas, rem dan kopleng Oke, hari ini kita akan buat lagi ya Tentang bagaimana melepas kopleng Dan saya akan jelaskan terlebih dahulu mengapa mati mesin saat kita melepas kopleng dengan cepat Oke, terlebih dahulu kita akan nyalakan mobil Bismillahirrahmanirrahim Oke Saat kita terlalu cepat melepas kopleng, maka mesin akan mati Saya contohkan seperti ini Masuk gigi satu Lepas handrem Saat saya melepasnya terlalu cepat Seperti ini Maka akan mati mesin Solusinya adalah latihlah cara melepas kopleng biar bisa lembut Oke, kita coba lagi Lepas kopleng dengan lembut Masuk gigi satu Lepas kopleng pelan-pelan Kita akan menemukan titik gesek dari kampas kopleng Itulah yang membuat mobil bisa berjalan Oke, berjalan ya Oke Itu dalam posisi mobil kosong Kalau mobil bermuatan Misalnya kita sedang membawa penumpang nih Kita bawa istri, bawa anak, bawa orang lain juga Bawa keluarga mungkin Kalau hanya melepas kopleng seperti ini Walaupun pelan Tidak jarang bakal mati mesin Ini karena saya sendirian Makanya bisa seperti ini ya Tapi kalau kita bermuatan Kita bisa tambah sedikit gas Supaya tidak mati mesin Tapi penambahannya adalah Saat kita menemukan titik gesek dari kampas kopleng Saat menemukan titik gesek dari kampas kopleng Kita bisa tambahkan gas Sembari koplengnya dilepaskan Dengan begitu mesin tidak akan mati Contohnya seperti ini Lepas kopleng Perhatikan Ada getaran RPMnya turun sedikit Oke Saat ini kita bisa tambah gas Dan lepas kopleng dengan cepat Oke Dengan begitu Saat kita bermuatan Tidak terjadi mati mesin Dan yang ketiga adalah Kita harus bisa mengkombinasikan Antara gas, rem, dan kopleng Itu kita lakukan Saat kita melakukan Teknik stop and go Misalnya saja kita start awal pada posisi tanjakan Atau kita saat Ingin menurunkan penumpang Atau alasan apapun Yang membuat kita berhenti di tengah tanjakan Kita harus bisa memadukan Tiga hal tersebut ya Gas, rem, dan kopleng Oke di depan kita sekarang ada tanjakan Tidak terlalu panjang Tidak terlalu panjang tapi ya Semoga bisa jadi contoh Oke Ini sudut kemiringannya Tidak terlalu miring ya Mungkin sekitar 8 derajat lah Kemiringannya Perhatikan Saat kita tidak bisa memadukan Antara gas, rem, dan kopleng Yang terjadi adalah Mati mesin Saya contohkan disini Saat kita masuk gigi 1 Akan berjalan disini ya Kita akan start awal Saat kita tidak bisa mengkombinasikan Maka akan mati mesin Oke Mati mesin ya Harusnya kita bisa mengkombinasikan Tiga pedal tersebut Oke Stater kembali Mungkin saya kurang minggir ya Karena disini banyak sekali Kendaraan Truck yang lewat Bermuatan Oke Padahal saya sudah cari jalan yang sangat sepi Biar saya tidak mengganggu orang lain Oke Lanjut ke materinya Sebenarnya ini sudah sering sekali saya jelaskan ya Tentang teknik stop and go Mungkin ada sekitar 5 atau 6 video saya Menjelaskan tentang teknik stop and go Saat kita melakukan teknik ini Itu adalah teknik stop and go Yaitu mengkombinasikan Ketiga pedal sekaligus Perhatikan Kopleng injek secara dalam Secara penuh Masuk gigi 1 Lepas kopleng Ketemu getarannya Segera pindah kaki Sebelah kanan Ini yang menginjak pedal rem Langsung menuju gas Tambah gas Lepas kopleng Dengan gitu Tidak terjadi Mati mesin Assalamualaikum Sahabat-sahabat Kedua sana Untuk kalian yang masih bingung Tentang produk-produk Perlengkapan untuk merawat mobil Sekarang dalam setiap video saya Akan saya cantumkan Link pembelian Dari setiap Produk-produk Untuk merawat mobil Kalian bisa klik disini Disini ada Deskripsi ya Ada tanda panah ke bawah Ini di klik seperti ini Oke ini ada deskripsinya Di dalam link My collection Ini my collection shop Mobil ku mantap Nah ini Kalian klik Akan muncul Seperti ini Kita klik Coba ya Akan muncul seperti ini Nah disini Sudah saya tempatkan link-link Untuk pembelian Untuk perawatan Dan perlengkapan Untuk mobil kalian Seperti ini Semuanya Saya cantumkan disini ya Seperti ini Untuk merawat Kaca mobil Supaya bebas jamur Ini juga Saya cantumkan Banyak lah disini Kalian bisa buka Seperti itu ya Ini cukup lengkap sekali Kalau kalian ingin cari apa aja Tentang perawatan Dan perlengkapan mobil Sudah saya Taruh Di dalam Kolom deskripsi Caranya seperti tadi ya Kalian bisa Klik Link My collection Ini ada My collection Kalian bisa klik ini Dan kalian akan Mendapati Banyak sekali Perlengkapan Untuk merawat Mobil kalian Dan kebutuhan Mobil kalian Oke mungkin Segitu saja Video saya hari ini Semoga menambah wawasan Kita bersama Kalau ada sesuatu yang kurang Dari ucapan saya Kalian boleh tambahkan Pada kolom komentar Dengan bahasa yang sopan Santun Supaya menjadi pelajaran Untuk teman-teman kita Di luar sana Yang baru belajar Menggunakan mobil Sekian dari saya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh